Halo semuanya kembali lagi di channel Yulior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP 2021 Ya guys, hari mana cuy? Hari ini kita tentunya akan menyukai lagi karimu kita bersama Bang Ope di tim Pertamina KTM Tech 3 Racing MotoGP Hari ini kita sudah masuk lagi di seri ke-12 Tepatnya yaitu di GP Berno Republik Ceko Langsung aja tetap berlama-lama Di sini kita kurang lebih sudah hampir sedikit lagi memasuki akhir-akhir musim Walaupun tersisa, kalau sama ini berarti tersisa 7 balapan lagi Tapi seolah itu langsung aja di sini kita akan pelan-pelan Sebelum itu kita akan lihat dulu kelas main sementara kita Oke dia cuy, kemarin kita sempat yang namanya puncak kelas main Cuman kemarinnya lagi guys, tepatnya kemarin di GP Laguna Sekat cuy Kita sempat turun di gesor ada Jack Miller Dan akhirnya guys, kemarin setelah kita itu balapan di Laguna Sekat cuy Kita akhirnya bisa kembali menyalip Jack Miller di puncak kelas main Dengan 182 poin dan hanya selisih 4 poin saja cuy Dengan seorang Jack Miller Sementara di sini guys, dengan mana mereka cuy selisih 10 poin Jadi benar-benar sangat amat dekat sekali ya guys Nah kali ini cuy, kita tuh akan balapan di sirkuit Bernal cuy Yang kurang lebih memang cukup gue suka di game ini guys Cuman gue gak tau guys apakah cuy kita bisa menang di sini Soalnya cuy, kalau gak salah kita belum pernah menang juga guys Soalnya pemuda cuy, ternyata IA nya juga ya begitu guys sama guys Dan kalian ini cuy, kalian bisa lihat Untuk pengembang motor, kemarin gue tuh sudah ngembangin lagi di bagian akselerasi cuy Karena kenapa? Soalnya di sini gue tuh fokus dulu ke akselerasi Supaya power motor kita tuh akan lebih kencang dulu ya guys Cuman cuy, untuk maksudnya nanti kita akan nyusul aja guys Sementara cuy, di sini untuk settingan motor Gue tuh menggunakan ban medium semua dengan settingan lainnya seperti ini ya guys Jadi jangan saja, tanpa penama-penama di sini kita menyukai desa Let's go Oke guys, ini udah cuy, kita akan lihat 4 posisi dan ada man-man kisip Bila ada semua di sini, ada seorang Bang Opet Yang gagal mendapatkan yang namanya 4 posisi Tapi oke, biasanya kita masih berada cuy Di posisi ketiga, sementara di sini ada Basiano ini, ada Espargaro, ada Dano Fitruci cuy Ternyata di posisi ke-16 juga Sementara di sini Jorge Martin berada di posisi 9 ya guys Oke cuy, gue sudah berusaha kali Ataupun beberapa kali Geisha mencoba dan akhirnya guys Inilah cuy, kita akhirnya berada di posisi ketiga ya guys Walaupun cuy, tidak perlu pun, tapi oke Di sini kita masih berada di yang namanya rotor depan guys Bersama dengan Jack Miner dan juga pak-pakai cuy Yang menjadi rival kita untuk latemen sementara waktu ini ya guys Nah, kali ini cuy, apakah kita bisa mendapatkan lagi kemenangan Maksudnya cuy, ataukah kita bisa mendapatkan lagi posisi yang bagus Soalnya kemarin kita juga belum menang-menang lagi ya guys Kali ini guys, kembali akan mencoba cuy untuk menggempur mereka ini guys Oke kali ini guys, oke Oke, santai di sini di posisi ke-5 cuy Tetap tenang kita Kembali kita ada Valentino, Rossi, Mar Marquez, Pranko Marbidelli Dan juga ada Jack Miller cuy Oke, yang semakin gincar guys ya Untuk merayang namanya kelas men puncak kembali Jack Miller Tapi kali ini guys, kita akan mencoba cuy untuk sedikit light breaking Mencoba untuk dari inside line Oke, gagal mengambil update terlalu dalam tadi guys ya Oke, kali ini kita ambil update-nya cuy Oke lumayan, yes Oke, yes Oh, agak sedikit mebar Malah di sini guys Sampai cuy, agak sedikit salah tadi guys Tapi kali ini cuy Kita lihat Kita masih di posisi ke-5 guys Masih berjibat ku cuy untuk mengejar War Rider yang ada di depan kita guys Oke, setara waktu ini guys Di depan kita cuy Ada duo tim Petronas Tapi kali ini guys, kita akan sedikit terlalu dalam Oke Oke, yes Agak sedikit terlalu dalam Hati-hati Oke, masih mencoba guys Di sini cuy Mengejar Oke, sedikit light breaking kembali Oke, setara waktu Mencoba untuk kembali mengejar Ada di sini Puan Tengah Rossi Apa kita bisa cuy Memblok pasar inside line Oke, kita ambil Oh, ternyata guys Mereka 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 juga sudah di inside Sangat-sangat cantik sekali Sangat cantik sekali guys ya Kali ini cuma bisa lihat Masih mencoba di sini Menegarkan gap aja guys Kita beberapa kali Kita percobaan cuy Masih belum bisa cuy Untuk meng-overtaking Yang ada di depan kita ya guys Baik kita panggil Rossi Berbidelli Ada Marmarkin Yang semakin jauh saja Memimpin balapan kali Oke guys Masukilah kedua Pertama di pos kelima Tari pos ke enam Ada Mabuk Danilo Petrucci Wow Tiba-tiba Danilo Petrucci Menyusul guys Sangat bagus sekali Dimana kemana Di Laguna Seca Kalau tidak salah Danilo Petrucci itu berada di posisi Keempat tempat di belakang kita Sangat mantap sekali Mudah-mudahan kalian guys Kita tuh bisa beriringin lagi cuy Dengan Dali Lopetrucci guys Sementara disini Kalau bisa lihat Oke Kalian bisa lihat Kita akan mencoba tadi Untuk mengeberk seorang Berangku Merbidelli Tapi masih belum ada celah Tapi kali ini guys Oke Mencoba untuk mengambil Terlalu infat Tadi guys Ambil aja cuy Kita melebar tadi Oke Masih tanda disini Di pos kelima Masih belum ada celah Kita cuma Overtaking Merbidelli Kembali Kita tadi melebar Sedikit ya Gesa Oke cuy Masih belum ada celah Sedikit pun Oke Terjadi ada crash Di belakang namanya Gesa Lorenz Lampaduri Dari tim Aprilia Kali ini Harus crash guys Lain sekali Kali ini guys Kita akan mencoba lagi Cuy Mengebrak Oke Nampanya cuy Di belakang kali ini Apakah lantai seperti kemana Gesa Nampanya cuy Kalian bisa lihat Belum ada celah Sama sekali Bagi Bang Opet Untuk Mengebrak Ataupun Overtaking rider-rider Yang ada di depan kita Walaupun Kali ini Mereka semakin Menjauh kembali Gesa Oke Santai kembali Menekat Gesa Sama lagi cuy Oke Untuk saat ini Lumayan agak sedikit stabil Oke Walaupun kali ini Gesa Kalian bisa lihat Sedikit lebih susah Untuk mengejar Peri air di depan kita Gesa Santai Kenapa Kita hati-hati Jangan sampai Willy Di tempat-tempat yang Kurang Memungkinkan Gesa Hati-hati Cuy Sekali ini guys Oke Masih mencoba Banyak di depan kita Juga masih Ada seorang Mabrik Nyales Oke Sedikit melebar Kali ini Gesa Menjauh dari Restingline cuy Walaupun tidak keluar Jaru Tapi itu Sedikit Membuat kita Agak sedikit Menjauh lagi Dari seorang Pranko Menjauh dari Menjauh dari Menjauh dari Menjauh dari Menjauh dari Coba untuk menutup pergerakan Kali Gesa Kita ambil Oke Bagus Kali Oke Side Bites Kali Dari Bang Opet Kembali Menyerang Seorang Pranko Dari Coba Untuk Mengambil In Side Line Oke Terlalu Early Break Gesa Nampaknya Terjadi Disini Kembali Kita Masih Mencoba Untuk Menggeber Motor Ketim Oke Masih Mencoba Oke Yes Masih Side Bike Menjaga Memutus Dan kita Akan Mencoba Untuk Mengambil Namanya Inside Line Bagus Kali Kembali Melewar Apakah Oke Pergerakan Dari Menjali Bagus Kali Oke Bagus 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 Yes Kembali Oke Bagus Kali Gesa Opet Taking Coba Lakukan Tadi Walaupun Sudah Payet Kita Mencoba Lagi Untuk Mengejar Kualang Paling Tiner Roshi Bersama Dengan Seorang Mar Oke Kalau Misalnya Hasil Seperti Kita Kembali Akan Tergeser Gesa Berada Ya Kali Ini Kalau Bisa Lihat Kita Mencoba Lagi Untuk Mengejar Agak Sedikit Suram Memang Ternyata Ternyata Disini Juga Suram Bagi Hati Hati Bukan Hanya Di Game SBK Ternyata Memang Disini Juga Memang Tinggungan Tinggungan Suram Banget Oke Kali Kali Kita Akan Mencoba Yes Oke Bagus Oke Kembali Mar Marquez Sudah Di Opet Nampaknya Oleh Seorang Valentina Rossi Di Posisi Kedua Battle For Mereka Kali Ini Kita Akan Mencoba Untuk Masuki Lap Keempat Berbeda 5 Kita Berada Di Dumpang Kita Oke Disole Dan Lompet Terucu Kali Ini Oke Mar Marquez Coba Kita Akan Mengejar Oke Untuk Mar Marquez Kita 10 Poin Jadi Tidak Akan Berubah Kita Di Pesik Cuma Kalau Misalnya Kita Berarti Akan Turun Di Pesik Kedua Lagi Oke Kali Santai Yes Mar Marquez Semakin Dekat Saja Oke Bagus Kita Akan Mencoba Untuk Peran Lagi Oke Mengambil Inside Line Api Terdalam Kita Ambil Masih Mencoba Side By Side Kali Ini Mar Marquez Kita Oke Kita Mencoba Untuk Menusul Inside Line Block Pass Masih Belum Bisa Oke Santai Masih Disini Kita Akan Mencoba Untuk Mengulik Kembali Akan Mencoba Untuk Mencoba Kembali Seorang Mar Marquez Mencoba Mencari Celah Dari Inside Line Belum Ada Celah Sampai Bagi Kita Untuk Mencetap Kalian Oke Kembali Mencetap Sedikit Lagi Oke Mar Marquez Masih Mengejar Mar Marquez Kita 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 Mobil Oke Kalian Kita Bisa Mencoba Untuk Light Breaking Oke Inside Line Kita Ambil Bagus Sali Yes Oke Di posisi Podium Kembali Dan Kali Ini Kita Kami Coba Untuk Mengejar Seorang Polis Coba Kita Akan Inside Line Tapi Sali Oke Polis Terus Bagus Banget Racing Linen Tapi Kali Ini Motor Kita Under Spear Terjadi Kesalahan Tadi Di mana Motor Kita Tiba Tiba Ngewilly Di Saat Tidak Memungkinkan Dan Akhirnya Kita Tadi Tidak Bisa Nikung Tahini Cuy Mar Marquez Kembali Memanfaatkan Kesempatan Itu Dan Akhirnya Meraih Posisi Ketiga Kembali Dan Kali Kita Memasuki Last Corner Coba Untuk Kelas Lapu Apakah Terjadi Apakah Kita Bisa Kembali Podium Oke Sampai Disini Mar Marquez Oke Yes Masuk Coba Jangan Sampai Kita Mau Berjual Hati-hati Mar Marquez Kita Hati-hati Tadi Terjadi Kontak Tadi Antara Mar Mar Marquez Coba Hati-hati Oke Sampai Disini Kita Akan Mencoba Untuk Sedikit Agak Mengambil Posisi Orten Menuju Inside Tapi Kali Ini Masih Mar Marquez Cuy Depan Kita Tepat Apakah Masih Ada Selah Bagi Kita Untung Overtaking Pembangun Raptor Honda Tadi Terjadi Yang Namanya Mobile Ataupun Terjadi Namanya Collusion Antara Untung Tidak Terjadi Crash Untuk Mar Marquez Kalau Terjadi Crash Agak Sedikit Bersalah Kita Untung Tidak Sorry Mar Marquez Kali Ini Kita Akan Mencoba Cuy Oh No Astaga Guys Apa Yang Terjadi Guys Aduh Kok Aduh Kita Crash Cuy Ya Ampun Aduh Guys Mau Battle Volume Kok Bisa Bisa Kita Crash Guys Ya Guys Aduh Ya Ampun Guys Ini Benar Protis Banget Cuy Apakah Ini Menjadi Karma Gara Gara Kita Menyenggol Yang Hampir Membuat Crash Seorang Mal Marquez Guys Wah Ini Benar Benar Gesa Aduh Benar Oke Apa Kita Bisa Kembali Comeback Oke Penyeles Bisa Kita Oh Kembali Oke Bisa Kita Over Taking Penyeles Oke Bagus Terus Kelima Ya Ampun Ya Udahlah Gesa Kita Berhati Kehilangan Dua Posisi Bisa Dibilang Gesa Kita Masih Bersempatan Untuk Posisi Ketiga Tadi Ya Ampun Walaupun Kita Tendek Posisi Keempat Tapi Oke Tidak Tidak Terlalu Jauh Untung Untung Gap Kita Dengan Yang Dibelang Kita Yang Posisi Bisa Dibilang Kedelapan Itu Jauh Gesa Cuman Danilo Petrucci Gege Dari Posisi Ke 16 Dan Ini Gesa Aduh Guys Benar Benar Asih Gak Terima Bangan Udah Di Last Lump Mau Battle Di Podium Tau 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 Malah Cres Ya Ampun Guys Ya Itu Dia Ada 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 Cres Balapan Udah Di Last Lump Mau Battle Lagi Untuk Posisi Ketiga Yang Malah Cres Tadi Aduh Bisa Bisa Padahal Gere Tadi Itu Bakalan Bagus Bagus Ternyata Tidak Tertahan Lagi Tapi Oke Danilo Petrucci Bagus Dari Posisi 16 Bisa Di Posisi Ke Empat Wah Gege Oke Langsung Aja Kita Buku Kepain Result Oke Kali Ini Apa Terjadi Oke Ini Dia Kalau Misalnya Jack Miller Kembali Menang Di Bapan Kali Ini Untuk Merahi Kembali Yang Namanya Juara Dunia Apanya Sementara Di Sini Ada Mar Mar Yang Sempat Berdua Dengan Kita Cuma Tadi Kita Malah Crash Sementara Disini Dan Petrucci Benar Benar Salah Salah Rider Cuy Yang Bisa Dibilang Mad Of The Mad Dikali Ini Guys Tadi Kalau Masalah Dia Di Posisi 16 Dan Kali Ini Dia Bisa Finish Di Posisi Ke 4 Sementara Disini Kita Tadi Crash Dan Untung Untung Di Posisi Ketujuh Itu Jauh Untung Jauh Kalau Lihat Di Map Kalau Dekat Bisa Kita Tertinggal Untung Jauh Jauh Di Ada Juan Yang Prankumer Bideli Oh Prankumer Bideli Juga Kita Crash Prankumer Bideli Tadi Menumbur Motor Kita Dan Akhirnya Crash Ada Elektrin Obikor Zarko Ada Bektaya Luka Marini Ada Alex Pergaro Ada Alex Argy Matin Sampadoro Harus DNF Di Kesempatan Kali Ini Di Kesempatan Kali Ini Oke Langsung Aja Cuy Disini Kita Menuju Ke Klasmen Sementara Oke Sesuai Dengan Prediksi Gue Tadi Kalau Kita Kembali Turun Di Posisi Kedua Sekarang Gap Kita Malah 10 Dengan Seorang Jack Miller Jack Miller Semakin Kencari Di Musim Lalu Dia Juara Dunia Di Musim Ini Dia Sudah Kembali Menggeser Kita Di Puncak Klasmen Sementara Disini Ada Mark Di Posisi Ketiga Sementara Untuk Gap Dengan Kita 5 Darah Untuk Jack Miller 15 Sementara Disini Untuk Dan Petrucci Di Posisi Ke 6 Oke Cuy Sampai Di Video Kita Parish Sampai Ini Kita Sampai Sampai Video Setelah Jangan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Video Bye Bye Bye